hai 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 kembali lagi bersama gua dan hari ini gua membawa telur ya jadi ini telur sudah pernah gua bikin shortnya jadi mungkin yang udah pernah lihat shortnya tahu isi telurnya apa dan ya Mari kita buka bersama-sama jadi ini telur sebelumnya gua cerita ini telur gua dapet dari permainan gacha ya jadi gacha kayak di gue beli ini di multi toys gitu jadi di multi toys tuh ada alat-alat gacha gitu ya kurang lebih seperti ini alatnya Hai nah ini banyak karakternya ya satu satu gitu ya kebetulan karakter yang gua punya ini adalah dari edisinya crayon sincan ya dan ini ini banyak ada Tomika juga sebenarnya cuman gua belum sempat waktu itu karena nih lumayan loh satu gini nih butuh tiga koin satu koinnya itu 20.000 perak jadi tiga koin 60.000 ya untuk satu telur ini jadi kalau beli banyak-banyak silahkan aja asal uangnya mencukupi dan diizinin sama ibu negara ya ini gua iseng-iseng aja sih waktu itu penasaran pengen nyoba dan dalamnya seperti ini iya dan ini ada karakter-karakternya dalam bahasa Jepang ya karakternya tuh yang gua punya yang sekarang ini adalah yang cewek nah yang ini jadi ini adalah si Nenek kalau nggak salah namanya Nenek ya gua nggak hafal sih namanya semuanya cuman ini Nenek sebenarnya pengincernya sih si sincan ya sincannya tuh lucu lagi tidur gitu ya terus ada ini edisinya di pantai gitu ya jadi lagipada berenang gitu dan yang sebenarnya gua incert tuh sincan sama si ingus ini si bocah ingusan nih gua lupa namanya dan ini tulisannya dalam bahasa Jepang semua ya dia kekeluarannya dari mana nih Bandai jadi di dalamnya ada ini lagi nih ini apa ya gua juga nggak tahu sih bahasa Jepang doang isinya warning doang sih Bandai Namco Asia dan telurnya seperti ini ini silika gel gua tambahin biar nggak cepet rusak telurnya cuma seperti ini dan harganya ya ini tadi itu 3 koin 60 ribu karakternya seperti ini woi si Nenek Nenek tuh jadi dia karakter yang ini ya temennya temennya Shinosuke Nohara temennya Shincan ini ini kecil banget ya ya elah sama jempol gua gedean jempol gua dong kecil banget bener-bener ya cuman detilnya bisa dilihat sendiri ya bikinnya tuh walaupun ya ini karena kecil ya jadi kalau ada yang nggak terlalu rapih dimaklumin lah ya cuman tuh karakternya tuh bagus gitu ya lucu imut-imut gitu mukanya tuh juga dapet banget sih Neneknya tuh ya kan jadi aduh kayaknya sih bakal sering-sering ngegaca nih ya nggak sering-sering banget lah ya karena harganya lumayan ya kayaknya bakal menguras kantong juga itu modelnya rambutnya di kuncir gitu ya ini ada poninya gitu terus dia megang bola pantai gitu ya warna pink pakai baju renang warna pink lucu banget sih ini kalau bocah sih ginian senang banget ya gua aja yang udah setua ini seneng ngumpulin-ngumpulin gitu lucu-lucu gitu terus di belakangnya ada kodenya dia ya nggak ada tulisan bandainya ya cuman kodenya doang oke dan ini tuh kakinya liatin tuh jempol kakinya jari-jarinya tuh kelihatan semua gitu ada jempol ada lima lagi bisa dihitung tuh kelingking jari manis jari tengah jari telunjuk jempol waduh detil banget jari tangannya juga cukup lengkap ya kelihatan ada lima hari ini udah kecil banget serius kecil banget lah ya lebih kecil dari jempol gimana nggak kecil ya dan ini lucu banget jadi kayaknya gua kepengen ngumpulin karakternya yang tadi ada berapa tuh ada lima ya ada lima ini cuman karena ini ngegaca kemungkinan kemungkinan besar malah ya bakal dapat karakter yang sama gitu jadi kayaknya mungkin untuk ngumpulin karakternya nanti nanti dulu gua pengen cobain yang ngegaca ngegaca ya si Tomika ya jadi ada Tomika juga digaca dia tuh kayak mobil-mobilan pemadam kebakaran gitu nanti coba gua ngegaca deh biar gua bisa tunjukin ke kalian dan mungkin sekian aja kali ya dari gacanya si Shinchan ini dari si nenek si cewek imut mungil ini terimakasih sudah menonton sampai habis jangan lupa di like di komen di subscribe jangan lupa jaga kesalahan kalian dan selalu have a good day bye bye selamat menikmati